Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menolak rencana perumpulok mengimpor beras sebanyak 15.000 ton. Menurut rencana, ada pun impor beras ini dari Myanmar dan Pakistan pada November 2024. Asisten dua sederhana Provinsi NTB, yaitu Fatul Ghani, pada Senin 4 November, mengatakan meskipun ada penurunan produksi sebanyak 5,53 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik NTB, namun tidak mempengaruhi kebutuhan konsumsi beras yang hanya 500.000 ton. Untuk informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Lombok, Roby Firman Syah, silakan untuk laporan legapnya. Ya, Adila dan juga Tribuners Perum Bulog wilayah Nusa Tenggara Barat berencana mengimpor 15.000 ton beras dari Myanmar dan juga Pakistan. Rencana tersebut mendapat penolakan dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Asisten dua bidang perekonomian dan pembangunan sederhana Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. Fatul Ghani, mengatakan bahwa penolakan tersebut lantaran pada periode ini, atau periode akhir tahun 2024, stok tangan di NTB mencapai 1,45 juta ton. Sementara jumlah konsumsi beras di NTB sebanyak 500 ribu ton. Artinya dalam stok tersebut, terdapat surplus gabah kering giling yang dimiliki oleh NTB. Sehingga rencana impor beras tersebut sepatutnya tidak perlu dilakukan oleh Perum Bulog untuk mengatasi kekurangan beras di wilayah Nusa Tenggara Barat. Terlebih pada awal tahun nanti atau ketepatnya pada Januari hingga Februari 2025, petani di NTB sudah mulai melakukan panen raya untuk padi di beberapa wilayah di NTB. Meskipun Fatul Ghani mengatakan produksi beras di NTB berdasarkan data Badan Pusat Statistik mengalami penurunan sebesar 5,53 persen, namun hal tersebut tidak mengganggu pasokan beras untuk masyarakat di NTB. Fatul Ghani juga mendorong gabah kering giling yang dibeli oleh Bulog ke masyarakat, harga HPP-nya bisa ditingkatkan sehingga masyarakat atau petani bisa menjual gabah kering gilingnya kepada Bulog. Ghani juga mengatakan mengenai HPP yang saat ini sebesar 7,400 dari Perum Bulog, jauh lebih tinggi penjualan beras petani, jauh lebih tinggi penjualan gabah kering giling petani kepada para pengampul, sehingga untuk mengantisipasi kekurangan stok di Bulog. Ghani berharap agar pemerintah, agar Bulog bisa membeli dengan harga yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Demikian Adila dan juga Tribunas laporan yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih. Untuk informasi lekatnya, silakan bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.